Shalom, salam, sukacita. Rendungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntarap dan pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul rendungan malam ini adalah Menyembah Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 Orang Israel dalam masa perjanjian lama senantiasa menyembah Allah dengan mengorbankan domba yang melambangkan Yesus Kristus. Dengan cara ini mereka mendapatkan pengampunan dosa. Domba yang mereka persembahkan haruslah domba yang sempurna dan tidak bercacat celah. Karena korban itu melambangkan Yesus yang tidak bercacat celah. Alkitab berbicara mengenai manusia yang menyembah akan Tuhan. Wahyu 14 ayat 7 mengatakan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah yang dimaksudkan dengan menyembah Tuhan pada hari sabat. Sebab hari sabat menyatakan Allah sebagai pencipta dari langit dan bumi dan laut dan mata air. Bila kita datang kepada Tuhan pada hari sabat, mendengar akan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, maka itu adalah tindakan kita menyembahnya. Alkitab juga menyebutkan cara lain dalam menyembah Allah di dalam Yaakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dengan berbuat kebajikan kepada orang miskin, janda-janda, dan yatim piatu, maka itu berarti telah beribadah kepada Tuhan. Kita yang telah mendapatkan berkat dari Tuhan, maka Tuhan mau agar kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain yang kurang beruntung dari kita. Ayat inti kita di atas mengajak kita untuk menyembah Allah dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Mengapa? Tubuh kita ini adalah milik Allah. Sebab kita diciptakan oleh Allah dan kita telah ditebus oleh Yesus. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan bagi nama Allah. Sama seperti korban yang dibawa oleh orang Israel zaman dulu, maka kita juga haruslah memberikan tubuh kita sesehat mungkin atau dengan perkataan lain tidak bercacat jelah. Tidak heran kita harus mempunyai pola kehidupan yang sehat. Dengan tubuh yang sehat kita dapat mempunyai kesempatan yang lebih lama untuk memberikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Tuhan sebagai pencipta kita dan kita ini adalah ciptaannya. Sebab itu sudah sepatutnya kita menyembah pencipta dan mengikuti kehendak pencipta kita. Menyembah akan Allah sebagai pencipta kita akan memberikan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan. Manusia tidak akan pernah merasa puas sebelum mempunyai hubungan dengan pencipta kita. Kiranya kita masing-masing dapat memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan selantiasa menyembah pencipta kita dengan tubuh yang sehat. Karena itulah ibadah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.